Dari informasi lainnya saudara, Suroto, peternak ayam yang sempat diamankan polisi karena membentangkan poster saat kunjukan Presiden, akhirnya menerima bantuan jagung 20 ton. Rencananya bantuan tersebut ia gunakan serta dibagikan secara gratis kepada peternak yang hampir bangkrut. 20 ton jagung kering ini tiba di rumah Suroto di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Senin Siang. Bantuan jagung ini merupakan pemberian khusus Presiden Jokowi Dodo kepada Suroto. Suroto sendiri merupakan seorang peternak ayam yang diamankan polisi setelah membentangkan poster saat Presiden Jokowi berkunjung ke Blitar. Poster yang dibentangkan Suroto saat itu berisi tentang permintaan tolong kepada Presiden agar memperhatikan nasib peternak ayam petelur. Pasca viralnya penangkapan oleh polisi, Suroto pun sempat diundang ke Istana Presiden dan meminta agar Jokowi memberikan bantuan jagung kepada peternak. Kini, bantuan yang ia harapkan telah diterimanya. Ia pun akan menggunakan bantuan jagung tersebut untuk keperluan peternakan miliknya. Selain itu, tentunya juga akan dibagikan kepada peternak lain yang hampir bangkrut. Memberikan bantuan ya, bantuan gratis ini untuk saya, tapi ini akan saya ambil secukupnya, terus akan saya, sisanya akan saya bagi ke peternak-peternak di lingkungan desa saya yang populasinya sudah hampir punah, yang sedikit. Entah nanti itu dapat satu karung atau dua karung, istilahnya pokoknya istilahnya uang Jowai bagi-bagi berkat lah, gitu aja. Jadulannya berapa ini, Pak? Ini 20 ton. Selain bantuan khusus bagi Suroto, pemerintah juga telah mengirimkan bantuan sebesar 90 ton jagung bagi peternak lain. Nantinya, para peternak dapat membeli bantuan jagung tersebut dengan harga Rp4.500 per kilogramnya. Yang hari ini datang tahap pertama sejumlah 90 ton, ini 30 ton, yang 60 ton itu datang di kantor koperasi, bareng bersamaan pagi ini. Kemudian, ini adalah serangkaian dari institusi pesiden yang dari sejumlah Rp30.000 ton itu. Dengan harga berapa, Pak? Rp4.500. Semua peternak bisa membeli? Semua peternak boleh membeli, tapi karena ini yang diamanahkan adalah koperasi, maka yang diutamakan juga adalah pangkutan koperasi. Dalam upaya penstabilan harga, pemerintah sendiri berencana akan memberikan bantuan 30.000 ton jagung kepada seluruh peternak di Indonesia. Dalam tahap awal ini, ada tiga wilayah yakni Blitar, Lampung, serta Klaten yang akan menerima bantuan jagung tersebut. Minantos Kaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur